Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anakku sekalian semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia ya untuk pertemuan pertama ini Bu Irna tidak akan memberikan materi terlebih dulu tapi saya gunakan pertemuan pertama pertama ini untuk mengenalkan materi kompetensi dasar dan rencana penilaian IPA pada kelas 8 semester 2 supaya kalian lebih tahu materi apa saja yang akan kita pelajari selama semester 2 ya kemudian kalian bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi ya Oh ya satu hal lagi untuk anak-anak yang kemarin masih berbasalah dengan nilai nilai raportnya kalian sudah kunjungi web sekolah kita disitu nilai raport kalian sudah di-upload kalian bisa membuka raport kalian ya kemarin dengan NISN kalian untuk anak-anak yang masih bermasalah khususnya nilai 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 IPA mungkin ada yang masih kosong ya karena beberapa tugas dari kalian belum kalian selesikan silahkan menghubungi Bu Irna secepatnya sehingga nanti kalian segera bisa membereskan dan ketika raport dicetak nilai kalian sudah lengkap semua nah demikian anak-anak ya mohon perhatiannya kita lanjutkan lagi untuk semester 2 ini kita akan mempelajari 5 kompetensi dasar yang bisa kalian perhatikan disini kalian saksikan di layar pengenalan materi KD dan penilian IPA kelas 8 semester 2 untuk KD yang pertama yaitu lanjutan dari KD yang telah kita pelajari di semester 1 untuk pengetahuan atau KD 3.8 menjelaskan tekanan jat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya jadi kita mempelajari tekanan jat dan kita dan di fokuskan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari jadi kalian tidak hanya mempelajari teori saja tapi setidaknya paham dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kemudian untuk KD keterampilan atau 4.8 nanti kalian harus bisa setelah mempelajari materi konsep kalian nanti diajak untuk melakukan percobaan ya sehingga kalian bisa menghasilkan data hasil percobaan kemudian menyajikannya data tersebut data tentang penyelidikan tekanan jat-jahir untuk rencana penilian pada KD pertama atau KD.8 bisa kalian lihat di sini ya untuk PR ya penugasan individu itu PR saya berikan PR PRnya ringan-ringan seperti biasanya yaitu merangkum bisa kemudian latihan soal latihan 1-2 soal dan sebagainya kemudian nilai penilaian ulangan harian akan saya berikan beberapa nilai urea soal urea yang nanti linknya saya bagi ke kalian ya bisa melalui jateng pintar ataupun bisa melalui google form kemudian untuk penilaian keterampilan itu adanya praktikum nanti kalian melakukan praktikum bisa mandiri maupun berkelompok LKS nya nanti juga akan saya share ketika sudah mulai waktu untuk percobaan ya itu anak-anak jadi kalian ini yang perlu disiapkan PRnya nanti kemudian penilaian ulangan harian dan ini hasil praktik atau kinerja jadi kalian jangan sampai terlewatkan bentuk-bentuk penilaian yang saya rencanakan ini kalian cermati kemudian untuk KD yang kedua yaitu KD 3.9 menganalisis sistem pernafasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernafasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan tapi ini untuk sistem pernafasan yang dipelajari hanya pada manusia saja kemudian untuk keterampilannya adalah kalian diharapkan bisa menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan kita lihat rencana penilaian untuk KD yang kedua atau KD 3.9 yaitu PR PRnya ringkan-ringkan saja nanti mungkin hanya sekedar merangkum mencatat membuat kesimpulan kemudian beberapa soal ringan supaya kalian tetap kontinu untuk belajar meskipun tanpa bertatap muka nah kemudian ulangan harian tertulis ya penilaian ulangan harian nanti saya berikan soal urian lewat link juga sedangkan sama untuk nilai keterampilan nah disini kalian diharapkan bisa menghasilkan satu produk yaitu karya tulis sederhana ya karena tulis sederhana tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan berikutnya anak-anak untuk KD yang ketiga yaitu KD 3.10 untuk pengatauan 3.10 menganalisis sistem ekspresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekspresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekspresi ini untuk KD pengetahuannya kemudian KD keterampilannya yaitu membuat karya tentang sistem ekspresi pada manusia dan penerapannya adalah menjaga kesehatan diri sama untuk KD yang ketiga atau 3.10 ini Bu Erna merencanakan mengambil nilai kalian dari PR kemudian dari penilaian ulangan harian yang berupa soal-soal urian kemudian menghasilkan suatu produk berupa karya tulis sederhana atau sebuah tulisan sederhana tentang sistem ekspresi pada manusia dan maaf tentang menjaga upaya menjaga kesehatan sistem ekspresi pada manusia ini adalah penilaian penilaian rencana penilaian untuk KD 3.10 dan 4.10 atau KD yang ketiga kemudian KD yang keempat kita lihat materi KD keempat yaitu KD 11 untuk pengetahuan 3.11 menganalisis konsep getaran gelombang dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan kemudian KD keterampilannya 4.11 menyajikan hasil percobaan tentang getaran gelombang dan bunyi ini sama ya untuk keterampilan kalian lihat menyajikan hasil percobaan tentang getaran gelombang atau bunyi nanti LKS untuk percobaan ini yang akan saya share juga yang akan saya share kemudian saya jelaskan bagaimana cara kerjanya insya Allah kalian nanti bisa ini direncanakan untuk diambil penilaiannya dalam bentuk ini kalian perhatikan 3.11 menyajikan hasil percobaan berarti laporan dari praktek atau kinerja yang kalian melakukan secara mandiri atau kelompok syukur-syukur nanti anak-anak ya kalau pas materi ini ataupun kalau kebetulan nanti kalian diizinkan untuk hadir ke sekolah nanti kita langsung saja percobaan bersama untuk ini melakukan percobaan ini kemudian nanti kalian tinggal membuat laporannya itu PR nilai saya ambil juga dari PR dan penilaian ulangan durian serta ini tadi laporan dari praktek kalian tapi kalau pada kenyataannya nanti anak-anak ya kalian belum diizinkan untuk hadir ke sekolah maka tetap saya bimbing saya berikan LKS dan saya bantu caranya untuk melakukan perdugaan mandiri kemudian KD yang terakhir yaitu KD yang kelima KD 12 untuk pengetahuannya 3.12 menganalisis sifat-sifat cahaya pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung serta penerapannya keterampilannya 4.12 menyajikan hasil pengamatan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa rencana penilaian yang saya lakukan kalian perhatikan ini ya PR seperti biasa dan juga ulangan hari yang tertulis soalnya nanti saya share lewat link kalian bisa mengerjakan di buku tugas kemudian hasilnya di foto kalian share di Facebook pembelajaran di grup Facebook pembelajaran IPA kelas 8 kemudian untuk ini untuk keterampilannya kalian melakukan praktek pembentukan bayangan pada cermin dan lensa nanti juga ada LKS nya saya carikan percobaan atau kinerja yang bisa kalian secara mandiri di rumah dengan cara yang mudah ya nanti saya bantu dengan cara yang mudah kalaupun nanti kalian juga punya kesempatan hadir di sekolah setiap ada kesempatan hadir di sekolah nanti saya usahakan kita praktek untuk 2 materi yang agak membutuhkan alat peralatan dari laboratorium ya jadi ini nanti rencananya bukan produk ini ya tapi saya masukkan ke proyek jadi berupa kerja mandiri atau kelompok bisa dan pembuatan laporan demikian anak-anak ya 5 KD 5 judul materi yang akan kita pelajari di semester 2 dan rencana penilaian yang saya lakukan setidaknya setelah kalian menerima gambaran ini kalian bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran IPA lebih baik ya itu harapan saya kemudian jangan lupa nanti kalau ada jadwal ke sekolah mengambil mengembalikan buku paket semester 2 kalian juga harus mengambil atau meminjam buku paket semester 2 jadi buku pegangan IPA kelas 8 semester 2 harus siap di tangan kalian ya sehingga kalian tidak ada alasan tidak punya buku paket kemudian kalian juga bisa mempelajari nanti media-media pembelajaran yang akan di-share bisa berupa powerpoint video dan sebagainya pada pertemuan-pertemuan berikutnya dengan anak-anak ya pengenalan materi KD dan rencana penilaian IPA kelas 8 semester 2 satu hal yang perlu kalian catat ketika kalian belajar kemudian menemui kesulitan sekecil apapun untuk segera menghubungi saya baik lewat Jabri maupun lewat grup pembelajaran WA maupun grup pembelajaran di Facebook dan satu hal lagi tetap semangat untuk belajar meskipun kita tidak tatap muka ya pesan cahaya yang pertama jaga kesehatan makan makanan yang bergisi kurangi aktivitas yang sekiranya tidak penting contohnya apa terlalu banyak nge-game pegang HP terlalu banyak tapi digunakan untuk nge-game dan seterusnya kemudian keluyurannya juga dikurangi itu yang pertama yang kedua sehingga kalian posisi di rumah harus tetap peluangkan waktu untuk membantu pekerjaan di rumah bantulah bapak ibu untuk meringankan pengerjaan beliau selama kalian ada di rumah sehingga kalian tetap beraktifitas fisik tubuh menjadi sehat pesan saya yang ketiga untuk yang beragama Islam jangan lupakan untuk selalu menjaga ibadah solatnya dijaga dan juga berdoa untuk diri kalian sendiri untuk teman-teman untuk orang tua untuk bapak ibu guru semuanya semoga kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memperoleh kesehatan dan kebahagiaan satu lagi ketika kalian menemui kesulitan dalam belajar silahkan segera menghubungi bapak ibu guru yang bersangkutan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima kasih terima kasih terima kasih